What's up school friends, welcome back to Time Out Jadi aku sangat senang dan aku juga semangat untuk ngobrol-ngobrol dengan kalian semua Apalagi, jersey baru guys Hadiah ulang tahun dari bokap gue, NBA All Star Jersey Jamal Run yang kita akan bahas juga hari ini Jadi terima kasih buat bokap gue, ini super cool Dan tentu saja udah lama ya kita gak nonton Time Out siang-siang gini nih Hari ini jam setengah 1 pagi atau jam 11 malam Terima kasih banyak gue yang masih menyempatkan diri untuk nonton Time Out setiap harinya Bener-bener, terima kasih banget yang terus bisa nonton Time Out setiap harinya Dan tentu saja, gue taruh dulu disini Hari ini gue dapet kadu-kadu dari Patrick Nicholas Gue udah bukan, ini take keempat sebenarnya, take keempat maaf Tadi saya mau unboxing, cuma salah ngomong Tapi hari ini dapet kadu dari Patrick Nicholas, Jersey West Bandits Oh my God, gue seneng banget sih dapet ini sih Ini gue akan pake sih nanti di Amerika I'm gonna rock this Patrick, shout out to you man, terima kasih banyak untuk ini, bener-bener terima kasih Patrick is one of the young guys yang gue One day harus masuk ke tim nasi, amin And untuk yang nanyain gue birthday party nanti malam gimana Livestream-nya, live chat-nya Kalian harus jadi member dulu ya Kalau kalian mau join, jadi member itu adalah one of the perks Bisa party bareng Rocky Padila Kita akan minum lah, dikit-dikit tapi jangan sampai jackpot aja sih Jadi tunggu bagi kalian, jangan lupa untuk join my membership program Ada eksklusif konten, apalagi nanti bulan depan kita akan jalan-jalan ke beberapa kota NBA Travel for basketball is back next month Jadi pastikan kalian join, harganya hanya 20 ribu perak saja Hanya 20 ribu perak setiap bulan ini kalian bisa bantu support channel ini Agar timeout bisa terus jalan, dan juga konten basket lain bisa jalan And of course, ya, membership seru kok Anak-anak juga asik-asik semua, ditunggu ya guys Di membership-nya And of course, that was the comment of the day Comment of the day datangnya dari Bener not, where will the Lakers finish this season? Playoff? No Play in? No Play golf? Yes Ini ngakak banget sih, komentar dari Bener So once again, thank you so much Bener for the comment Ini sangat entertaining gue banget sih hari ini Kalau gitu guys, kita ngomongin lewakers, kita minum dulu guys Nah, hari ini gue hype banget sih, sorry, energy gue lumayan ada banget hari ini And of course, kemarin itu Lakers berantem sama fansnya Di fansnya Lakers cukup panas ya kemarin ya Ariza, Westbrook, jawabin fans Jawabin fans And of course, Lebron juga nyekolahin tentang basket kayaknya tuh Kalau gue deket-deket dia ngomongnya Tapi main buat Lakers sih beban ya Memang keras nih fans-fans di Crypto.com Arena Nah, pagi kemarin mereka dibantai sama Pelicans ya Udah dikatain sama fansnya mereka Mereka juga ditroll sama Twitter accountnya Pelicans kemarin ini Beat the Lakers by 28 Ouch! Oh man, itu makin dalam aja, itu sakit ya Itu fansnya lewakers ya Tapi, Ariza sih paling gangster sih kemarin ini I don't give a fuck what you are You're a bitch Oh my goodness Did Sorry ya, yang di bawah umur tapi yang pasti Wow, Ariza agresif banget sih kemarin ini Gua penasaran apa yang kira-kira fans tersebut ngomong ke Ariza Sampai dia bisa violent banget ngomongnya Eh, of course kalo Westbrook sih kayak Take your ass home man Kayak gitu lah Santah deh ke Westbrook lah ya Tapi, ada beberapa fans akhirnya mainnya di kick out dari Crypto.com Arena Kayaknya udah out of line banget dan juga ada request dari beberapa pemainnya Lakers Tapi kalo Lakers main parah banget sih mainnya sih Lompelikin gue pun juga gak nyaka Main gue ledekin juga kan Di time out yang kemarin gue ledekin apa Kalian harus nonton time out yang kemarin Tapi, tiga game diikutnya Oh my goodness Mereka tiga national televised games lawannya Dallas Lawan Clippers gue Dan juga lawan Warriors Ini kalo kalah tiga-tiganya Kayaknya bakal ada kerusuhan guys Depannya Crypto.com Arena sih Pastinya kan ada protes Ataupun juga kerusuhan sih Bakar apa kayak nanti Karena Malah mendekati ke posisi ke-11 Depannya ke posisi ke-8 sih sekarang ini ya Dan DeAndre Jordan Oh kasihan banget DeAndre Jordan Beritanya Lakers hari ini buat berita sih Gak ada game tapi tetep buat berita hari ini Karena DeAndre Jordan setelah Hail Mary Pass yang ngacok marit ini Dia di wave sama Los Angeles Lakers Karena gue bingung juga sih Move ini untuk apa gue gak ngerti Karena Mereka kayaknya butuh Big Ben gak sih? Mereka cuma ada Dwight Howard A.D. masih lama comeback Jadi gue Agak bingung mereka ngambil si D.J. Augustine He's a PG Short banget Tapi Ada yang nge-tweet si Pelinka Upgraded his DJ Ngakak banget sih temen gue Dan si Chef juga nge-tweetnya Lumayan vulgar ya Dimana Westbrook Dia nyindir Westbrook Dia bilang D.J. Augustine ini adalah Unaccomplished Shooting PG Wah Dia ngatahin kalo Westbrook gak bisa shooting Tapi Tau gini ya kalo gue liat tadi Online secara gaji Sebenernya Mungkinan Lakers Risenci Caruso Itu salah Move-nya mereka salah sih Karena kalo dilihat dari gajinya DJ Dua DJ ini ya Dua DJ Mungkin Lakers kalo bisa Risenci Caruso dengan harga yang dia mau Itu cuma harus nambah Atau setengah juta aja sih Di Luxury Texas Setau gue sih seperti itu ya Tapi Udah kacau sih sekarang ini di Lakers Situasinya gue penasaran Nanti next gamenya Bagaimana Tapi D.Andre Jordan Mungkin Gana jadi pengen Mungkin dia pengen Pengen Karena Philly Mau pick up dia Untuk jadi backupnya Joel Embiid Dan Philly Is doing really really well Sekarang ini sejak kehadirannya Kehadiran James Harden Trio Tyrese Maxey Joel Embiid sama Harding itu Unstoppable banget Jadi Lumayan Apalagi Philly juga tipis kan Benchnya Dia pasti akan dapet menit juga Sepuluh Sampai dua belas Tiga belas menit Lumayan lah Solid-solid burn nanti Untuk DJ & DJ Gua rasa sih masih bisa main sih Jadi He could be the winner Of this mess Nantinya ya Oke Jamoran guys Beneran masih gak ada obat men Hari ini dia karir high 52 poin Memphis Ngalin Spurs 18 105 Dia jadi pemain Grizzlies pertama Yang berhasil mencetak 50 plus poin Joel kemarin abis 46 poin Hari ini 52 poin Besok kayaknya kena jinx time Mas Jamas watch TV sih Kayaknya tiap 5 menit sekali Ada aja highlight Si Jamoran ini Tadi yang dia ngedown Di depannya Jacob Pertel Itu gua kira kecepetan Lompatnya Tapi ternyata enggak guys Mas Kena poster si Jacob Pertel Itu gua udah gak ngerti lagi sih Gimana caranya sih Jam ngelakuin itu semua But That was probably like play of the day Hari ini sih ya And And Jazz season ini Lompatnya menjago sih Dia ada 41 poin Dan juga ada 30 poin And Gue suka banget ngeliatin Kemistrinya si Memphis ya Mereka tadi juga Foto bareng Abis setelah si Jam Mencetak sejarah ini Asli gua pada Udah peluk peluk Jazz Just happy for Jamoran Dan itu Bagus banget Untuk kemistrinya tim muda ini Of course Joe had to hit the greedy man He had to hit the greedy After the game too ya And Sebenernya Spurs itu udah sempet cut Jadi single digit Tapi sayangnya memang Si Joe ini Gak ada bisa jaga dari Spurs Spurs had no answer Si Joe itu ada bisa nge-drive terus Get buckets after buckets Di dalam lane Karena si Spursnya gak punya answer And Spurs hari ini mainnya Yang bagus adalah Lonnie Walker Dengan 22 poin Off the bench And Welcome back Markle Falls Setelah 14 bulan 14 bulan Recovery dari Cedera ACL Mantan 61 pick Hari ini mencetak 10 poin Untuk membawa Magic Menang 119 103 Atas Indiana Pacers Falls hari ini main 16 menit Mainnya calm Banget Dan kayaknya gak ada trauma ya He did really well Menurut gue Gua pengen banget sih Dia tuh sukses bersama Orlando Magic He's a feel good story Menurut gue Dari masalah dia syutingnya Lalu juga cedera ACL Jadi gua harapkan sih Dia akan bagus bersama Orlando Magic Nantinya Great kid man Dan anak UW juga Pastinya Tembakannya kayaknya lebih bagus sekarang ini Kalo gue liatnya Dimana Release pointnya lebih tinggi Dan formnya juga gak Gak aneh lagi Very entertaining Tadi gua ngeliatin halnya sedia Selain itu juga ada Wendell Carter Yang had a double-double Dengan 21 poin Dan juga 12 ribam Miami Berhasil memperlebar jaraknya mereka Untuk jadi nomor 1 di Eastern Conference Setelah hari ini mengalahkan Bulls 112 99 Bulls tahun ini Belum pernah ngalahin Miami Sama sekali Daki Lakers gak pernah ngalahin Clippers Sedikit trolling Matchup 3-0 ya Untuk Heat tahun ini Atas Chicago Bulls Heat gila sih Di game ini Defense nya keren banget Menurut gue Mereka anggap kayaknya ini Statement game ya Mereka serius banget sih Apalagi The Rozen juga kesulitan banget Di game ini untuk gerak Untuk menyerang poin Demar 18 poin 7 dari 16 tembakannya Bulls tapi sebenernya gak boleh sih Dia outplay sama bench nya Heat sih Apalagi tadi masih ada Demar Masih ada Zach Di kuater keempat Tapi bener-bener dibaliknya emang Max Truss wey Max Truss 13 poin semuanya Cerak di kuater keempat Tadi ada satu sekuens Dimana dia mencetak 8 poin Dalam 2 setengah menit aja And game Vincent Gila nih Ini juga selalu jauh ya Dari kesempatan ya Hari ini Calori gak bermain Jadi dia yang start Dan dia berhasil mencetak 20 poin Untuk Miami Heat Miami itu selalu nemu ai sih Pemain-pemain yang gak jelas Tapi jago Asli And Bam hari ini juga mantep ya Bam hari ini 15 poin 7 ribon dan juga 6 asis Heat lagi menang 9 dari 10 pertanyaan terakhir mereka Kalau dilihat dari game tadi sih Menurut gue Bulls nya masih belum bisa nih Dibilang contender Untuk keluar dari Eastern Conference Oke Itu aja yang gue pengen bahas dari NBA Hari ini kita pindah ke IBL IBL hari ini Para tim sudah mulai masuk ke bubble Ke hotel semuanya Dan jadwal juga sudah dikeluarkan Sama IBL hari ini Seneng banget Of course Happy banget Karena kita udah kangen banget Untuk nonton IBL kemain Kita merasa kayak aduh sayang banget ya Harus berhenti Karena ada si Omicron ini Tapi akhirnya IBL sudah menemukan jalan Sudah menemukan solusi Untuk memulai season ini lagi Dan kita udah siap banget Untuk support IBL tahun ini Penasaran kira-kira siapa yang akan lolos ke playoff Karena mereka akan abisin langsung ya Dari tanggal 3 Sampai tanggal 31 Lalu nanti ada IBL All Star nya Tapi gue sebagai fans basket Jujur Lumayan kaget Lihat seberapa padat jadwalnya mereka Hari pertama Sorry Hal pertama yang kepikiran di otak gue adalah Cedera sih Injury Karena kita tahu atlet itu butuh recovery Apalagi basket itu bener permainan Dengan intensitas yang tinggi Body contact yang tinggi juga Jadi gue lumayan shock IBL kayaknya gak terlalu ngurangin gamenya mereka Tapi ini gue ngomong sebagai fans basket Indonesia aja Sebagai fans basket gue kayak kaget aja Karena gue tadinya expect bahwa Si IBL akan mengurangi jumlah gamenya Karena ini kan cuma 27 hari ya Kalau dihitung 27 hari di dalam bubble Kemain ini kan juga keadaannya force major Boleh dibilang Karena si Omicron semua harus stop Kayaknya dulu di NBA itu Pas masuk ke bubble Orlando pun Itu kalau gak salah juga dipotong gamenya Gak langsung main semuanya juga Jadi dalam 27 hari itu Kalau gue bilang yang normal sih Tim-tim itu mungkin main 12 sampai 13 game aja sih Agar mereka ada masa recovery Karena kalau dilihat dari schedule sekarang Ada tim yang mainnya 3 hari berturut-turut And that is a lot A lot banget sih menurut gue sih Itu bisa main 3 hari berturut-turut Tapi gue harapkan pelatih-pelatih pintar sih Pelatih-pelatih itu akan pintar untuk merotasi pemainnya mereka Itu akan jadi PR berat untuk para pelatih Untuk make sure starternya mereka Ataupun juga pemain rotasinya mereka Akan dapat istirahat yang cukup Karena kalau enggak kita jadi fans juga pasti sedih banget ya Karena kalau mereka pemainnya juga kecapean Kalau kecapean banget itu Mereka gak akan perform di dalam top performance mereka Sehingga mereka gak akan bisa ngeluarin semua skillsnya mereka Shootingnya mereka Mereka akan mainnya agak turun performancenya Dan itu gak akan menghibur untuk para fans basket juga sih nantinya ya Tapi that's just me Gue tadi mikir mungkin Oh kok gak kayak NBA aja game-nya dikurangin dikit Tapi nanti ada kayak mini play in tournament gitu loh Sebelum play off-nya sih I think that would be fun too Tapi gue gak tau apakah jadwalnya cukup atau enggak Karena kan mereka juga mengejar schedule-nya timnas Gue tau banget Dan 5 game sehari Kebaikannya 5 game sehari menurut gue that's too much Apalagi gue yang pagi biasanya nonton NBA dulu Biasanya gue nonton NBA 1-2 game Kok gue harus nonton 5 game lagi Idea gue otak gue gak akan cukup sih untuk nonton basket terus Dan juga pasti kan gue ada kesibukan lain gitu Gak kesibukannya gak cuma kayak nonton basket aja Biasanya pasti harus run errands Harus jagain BBC Harus ngobrol sama Cecilin juga gitu Jadi 5 game sehari ini menurut gue sayang banget Karena takutnya viewershipnya turun gitu Viewershipnya turun Dan itu kan sayang banget Mungkin hypenya udah bagus banget dari seri pertama Kalo menurut gue Jadi sebenernya Gue tadi ngarepin mungkin sehari 3 game Nanti sehari 3 game enough sih 5 game gue gak tau tuh komentator rasanya apa gitu Komentator nahan kencing, nahan pup Itu gue gak ngerti gimana cara ya sih Karena 5 game sehari sih capek sih itu sih Tapi good luck though Have fun semuanya untuk para komentator Hopefully you guys have You guys gonna have a blast Calling the games And of course apa Ya gue bilang kalo 3 game 1 hari tuh Kita masih bisa nontonnya juga masih fresh gitu Nontonnya bisa fokus juga gitu Bisa ngeliatin game Kadang-kadang kalo udah nonton 3-4 game gitu 4 game lah habisnya udah kayak main HP Atau apa udah mulai distracted gitu sih Jadi sayang banget sih gue nanti kalo ada beberapa game Yang mungkin viewersnya dikit aja sih Jadi itu adalah beberapa concern gue aja Tapi yang pasti good luck though to IBL We are all excited banget Semoga semuanya berjalan dengan lancar Semoga semuanya sehat-sehat aja Dan juga gak ada yang cedera sih Amin Dan beberapa pemain asing yang baru belum datengnya Ternyata ya Pemain asing yang baru tuh artinya Mungkin datengnya setelah mereka semua pada masuk bubble Jadi akan agak telat Ada beberapa tim yang ganti pemain asing Obviously Ya yang dicabut Michael Kolowole dan juga Jalil ya Jadi 2 tim itu pasti akan mencoba mengambil pemain baru Yang kita belum tau sampai sekarang siapa yang akan menggantikan mereka Tapi Ya Jaren Crumb Jaren Crumb udah gabung dengan Tangerang Hawks Tapi itu doi yang baru kita tau Gue denger-dengar mungkin juga Brayshon Griffin kita yang mau dateng sih Oh my god I'm so excited man Brayshon is my guy Brayshon is my guy Katanya dia kemungkinan mau dateng ke Juara bertahan ya Kok gak salah ya Gue denger-dengar kayak gitu sih So I'm very excited about that Thank you so much dong untuk pada staffnya IBL semuanya Yang sudah bekerja keras juga untuk bisa membangun ini lagi Dan bisa memulai ini lagi Very appreciative Dan juga of course Shout out kepada Bapak Junas Miradiarsya Sebagai CEO IBL Thank you so much Sudah bisa menjalankan IBL lagi setelah Ini di Bandung Dimundurkan sedikit Ditunda sedikit Tapi man All the best to you guys And kita akan nanti live chat Sering-sering pastinya Untuk nonton IBL bareng So itu adalah untuk timat hari ini Kita akan masuk ke prediksi sekarang Hancur lagi kemarin Karena Spurs gagal untuk cover Melawan Grizzlies Besok gue gak pikir panjang Besok gue ambil Clippers gue aja lah Minus 7 Mereka yang main cuma menang 1 poin doang On Rockets Masa besok gak bisa menang 10 poin sih Kayaknya besok bisa lah menang 10 poin On Rockets So let's go Clippers Good luck everyone And top style Setelah mulai dengan Malik Bisley Ini keren banget men LeBron 18 Sakura Saat dia tadi bermain di Cleveland Dan ini atli cakep banget sih sepatunya sih ya And Ja Hari ini pake custom Kobe 6 Untuk nyata ke 52 poin deh Yellow and blue color It's lit though Dan angka 12 itu juga keren banget sih menurut gue ya And hold on man Ini Tyris mau kemana woi Tyris baju lu kenapa kebuka-buka gini nih Gila dia pede banget menurut gue sih Tapi ini gue gak bingung Dia ada di kota apa nih Dia kan gak di Sacramento ya Di East Coast masih dingin banget nih Sekarang yang udah ini Dia kayak mungkin mau jadi the next coach Mani gitu Lai dari Sally Burton nih Oke sekarang kita masuk ke top place Yang mulai dengan Caleb Martin nih Yang ngebaptis di Nikola Vucevic With this nasty dumb Wow this is nice And Anthony Edwards Drive to the lane And switch hand nih Ngedangnya tangan kiri woi And kadang of course abis ini jamoran semua nih Jamoran ngedang dulu nih Take off Dan ngedang di depannya Jacob Perdo And of course terakhir What a pass Steven Adams nih gokil nih Kayak Matthew Stafford nih deh Kepalanya Jamoran To beat the buzzer 0,4 detik Wow what a play dong And now Play of the day Jamoran of course Apalagi kalo gue gak pilih Jamoran Bisa langsung disomasi kali ini Time out Jamoran 52 poin 7 ribuan 22 dari 30 field goalnya Career high Franchise record And that is why He is our player of the day So time out gang That's all for today Thank you so much Semuanya yang sudah join Dan juga sudah nonton Jangan lupa kasih like ya guys Kasih like Dan ditunggu juga untuk semua komennya Really appreciate everybody man Now gue akan Celebrate my birthday With my parents Nanti Cisli baru minggu depan pulang I'm very happy Gonna see her And celebrate with her too next week And tonight With my members I will see you all tonight For our celebration My birthday celebration It's your birthday It's your birthday I'm an island boy Gitu tar malam kita gitulah So thank you so much guys for watching And I will see you guys again later Peace out Peace out Peace out